Raja Wali Merah Jelit 27 Togur, kami tak ada akal-akalan atau licik segala. Janji kami tetaplah janji dan kalau ibuku muncul di sini maka ia adalah pihak ketiga yang tidak ikut campur urusan kita. Kau dan ayah sama-sama terikat perjanjian, begitu pula aku. Kalau ibu di sini maka ini adalah urusan barumu dengan dia. Itu di luar kami. Tapi kau berkomplot. Kalian berdua melepaskan aku tapi menyuruh wanita ini menjaga di pantai kami tidak menyuruh, itu adalah kehendak ibuku. Sama saja. Kau dan ibumu adalah keluarga, Tai Liong. Disuruh atau tidak sama saja apakah kau takut? Aku tidak takut. Tapi, tapi kalau begitu majulah suat lian, seng nyonya, mementah dan berkelebat ke depan. Anak dan suamiku adalah orang lain, Togur. Mereka orang luar yang tidak akan membantu atau meringankan beban ku. Majulah dan lihat aku membunuhmu. Si Buntung terkejut. Dia sudah berhadapan dengan wanita gagah ini dan sedetik metu mereka sama-sama beradu. Togur melihat sepasang metu yang penuh bahaya dan mengancam. Metunya itu bagai metu seekor harimau betina yang siap menerkam. Tapi ketika ia tertawa bergelak dan melompat mundur, tongkat digoyang dan kata-kata sinyonya membuat matanya bersinar-sinar mendadak terdengar jeritan tertahan dan Ui Kiok, teman wanitanya disambar dan ditotok pendekar rambut emas, lengah karena memperhatikan dua orang itu bicara. Airh, tolong, Togur, Alf. Ui Kiok roboh dan sudah di bawah kekuasaan pendekar rambut emas. Kim Emu Eng yang sudah melihat kesempatan itu dan tidak banyak cakap tiba-tiba menyambar dan merobohkan wanita ini. Si Buntung terkejut dan terbelalak. Dan ketika ia kaget namun marah menancapkan tongkatnya, Ui Kiok mengeluh dan pucat meminta tolong maka ia membentak pendekar itu. Kim Emu Eng, kau curang. Kau baru saja melepas janji bahwa tak akan mengganggu kami berdua. Benar, kalau anak dan mantuku dua-duanya kau serahkan kepada aku. Tapi sekarang kau menangkap menantuku, Togur. Dan perjanjian tentu saja tak berjalan sepenuhnya. Kau licik. Tapi istrimu ada di sini. Ia mengancamku. Itu urusan istriku denganmu. Aku tak ikut campur. Kalau kau menghendaki wanita ini maka serahkan menantuku dan kita berdua sama-sama menukar tawanan. Haha si Buntung ini tertawa lagi, lawan ternyata cerdik. Kau pintar dan sungguh banyak belajar, Kim Emu Eng. Tapi ku pikir tawananku ini lebih berharga daripada tawananmu. Kau tak adil menukar barang. Kalau begitu bagaimana maksudmu? Apa yang kurang? Haha, harus ditambah. Atau biar begini saja dan sewaktu-waktu aku dapat membunuh menantumu Togur berkilat, pandang matanya berbahaya dan suat lian melengking untuk menerjang maju. Nyonya ini tak menghiraukan ujung tongkat yang diketuk-ketukan di kepala siang leh, memang ia tak. Perduli keselamatan pemuda itu asal puterinya sendiri selamat. Tapi ketika pendekar rambut emas bergerak dan menahan lengan istrinya ini, berdehem melirik Tai Leong dan memberi isyarat rahasia maka pendekar itu maju, berkata, Togur, kau licik dan panjang akal. Heran bahwa kau tak menghargai temanmu sedemikian rupa. Baik, apa yang kau tuntut, bocah? Katakan dan coba ku dengar apakah dapat ku turuti. Aku tak minta macam-macam. Suruh istrimu mundur dan biarkan aku pergi dari Sam Leong to Hektometer, itu urusan istriku denganmu. Biar ku tanya dan mudah-mudahan terkabul, tapi ketika suat lian membentakan berserut tidak, Kim Emu Eng terkejut melihat istrinya marah tiba-tiba istrinya itu sudah. Berkelebat dan menerjang Togur. Tak peduli kepada Siang Leong. Aku tak ada hubungan dengan segala macam janji, buntung. Kalau kau mau bunuh tawananmu itu silahkan bunuh. Aku tak mau banyak bicara lagi dan kau terimalah pukulanku, Des dan pukulan sinyonnya yang dikelit dan meledak di samping, benar-benar tak peduli dan tak menghiraukan keselamatan Siang Leong tiba-tiba membuat lawan terbelalak dan berseru keras. Menghadapi Kim Hujang ternyata lain dengan Kim Emu Eng. Pendekar itu oleh tawar-menawar tapi Kim Hujang tidak. Dan ketika suat lian mengejar dan pukulan demi pukulan menghantam lawannya itu, Togur terkejut dan mengelap ke kiri kanan maka Seng Yonya sudah menyerang dan sama sekali tak memberi ampun. Ayo, hadapi pukulanku dan bunuhlah tawananmu. Si buntung sibuk. Ia menggeram dan mementak karena si nyonya benar-benar tak peduli menantunya, lain dengan pendekar rambut emas yang berteriak dan kaget oleh hulah istrinya ini. Dan ketika si buntung tertawa bergelak karena lagi-lagi ia melihat setitik harapan, lain Seng Yonya lain pula pendekar rambut emas. Maka Siang Le yang sudah hampir dihatam dan dipukul kepalanya ditahan dan si buntung berseru kepada pendekar rambut emas, mengelaksana sini serangan lawannya itu, yang kian dasyat. Pendekar rambut emas, bagaimana sekarang? Dapatkah kau menyuruh mundur istrimu agar menantumu selamat? Kau tak boleh mengganggu Siang Le, pendekar rambut emas membentak, suaranya menggeledek. Atau aku membatalkan semua perjanjianku, Togur. Lihat aku bersumpah untuk membunuhmu kalau kau berani membunuh menantuku, krek sebuah batu dicengkeram, hancur dan menjadi debu dan kekhawatiran atau kemarahan pendekar ini tampak dengan jelas. Ia marah melihatulah istrinya tapi juga gusar kalau Togur mengancam Siang Le. Pendekar ini tak mau Siang Le dibunuh hanya karena kecerobohan istrinya itu. Suat Lian menyerang lagi lawannya dengan amat hebat, benar-benar tak peduli atau menghiraukan pemuda itu, padahal pemuda itu adalah menantunya sendiri. Dan ketika Togur tertawa bergelak dan menggelak sana sini, tongkar membentur atau menghalau serangan-serangan nyonya itu maka Tai Le yang berkelebat dan tiba-tiba berbisik di dekat ayahnya ini. Biarkan mereka, asal kita berjanji tidak akan ikut campur tentu Togur tak akan membunuh Siang Le. Seng ayah terbelalak. Tampak betapa pendekar rambut emasamat mengkhawatirkan menantunya itu, Tai Leong diam-diam juga terkejut dan menyesal oleh sepak terjang ibunya yang gegabah ini. Namun karena pemuda itu dapat memaklumi perasaan ibunya dan bahwa penantian selama dua hari benar-benar lebih dari cukup, orang gampang marah dengan penantian yang sia-sia maka Tai Leong bergerak dan berseru kepada si Buntung. Togur, jangan ganggu Siang Le kami berjanji untuk membiarkan kau bertanding secara jantan dan hadapilah ibuku tanpa campur tangan kami berdua. Haha, kalian begitu ketakutan Siang Le ku bunuh. Kalau aku boleh pergi dari tempat ini secara baik-baik tentu pemuda ini tak akan kuganggu, Tai Leong. Tapi sekali aku celaka tentu pemuda ini ku bunuh. Kau sudah mendapat kebebasan dari kami. Seharusnya pemuda itu tetapkah serahkan kepada kami. Haha, tidak bisa. Wanita ini menyerang. Ibumu tidak membiarkan aku pergi dari Sam Leong untuk kalau begitu kau curang. Bukankah kami sudah tidak campur tangan? Haha, kau licik menyembunyikan wanita ini, Tai Leong. Kalau ia sampai mencelakai aku maka pemuda ini pun celaka. Apakah kau takut menghadapi ibuku? Bukankah kepandainmu lebih tinggi? Itu kalau Bu Siang Sin kangku tidak dilenyapkan, Tai Leong. Tapi ayahmu yang keparat itu menghancurkannya. Betapapun aku tetap ingin bebas kalau pemuda ini hendakku serahkan. Tai Leong mengeratakan gigi. Kalau saja ibunya tidak muncul dulu dan bertanding di pantai, sesuai rencana, tentu keadaan tak menjadi begini. Gara-gara ibunya maka semuanya berantakan. Tai Leong menyesal juga. Dan ketika ia putus asa dan ayahnya pun melotot di sana, menahan marah maka pemuda ini kembali kepada ayahnya dan mengeluh. Agaknya ibu harus ditarik mundur. Atau Siang Leteran cam bahaya di tangan si buntung itu. Benar, dan ibumu menjengkelkan, Tai Leong. Kenapa ia muncul sebelum waktunya? Ah, ia harus kutarik dan bantu aku dan ketika pendekar rambut emas berkelebat dan mementa istrinya, menyuruh mundur maka Suat Lian terkejut di toto Suamin Fa. Saat itu ia melancarkan pukulan KHA Ibal Sin Kang dan Togur mengelak ke kiri, dikejar dan tongkat pun menangkis dengan amat hebatnya. Dan ketika masing-masing terpental dan Sang Yonya berjungkir balik, Kim Emo Ueng berkelebat dan menoto istrinya ini maka perbuatan yang tak diduga-duga ini membuat Nyonya itu menjerit. Aih, Sang Nyonya roboh. Pendekar rambut emas menangkap istrinya dan Suat Lian tentu saja memaki-maki. Kepandaian dan tingkah laku istrinya ini telah dikenal, pendekar rambut emas mempergunakan waktu yang tepat untuk merobohkan istrinya itu. Dan ketika Suat Lian tertotok dan tentu saja marah bukan main, Togur tertawa dan berjungkir balik di sana maka kependekar rambut emas berseru. Togur, serahkan tawananmu. Cepat, atau aku akan membebaskan istriku. Tidak, keparat Jahanam. Tidak. Lepaskan aku dan biarku bunuh si buntung itu, suamiku. Lepaskan aku dan jangan biarkan ia meninggalkan pulau. Kau tak usah marah-marah, pendekar rambut emas berkata, setengah gemas setengah kasihan. Siang Lai harus kita selamatkan dulu, Nio Chu. Kau merusak dan mengacau rencana. Diamlah, aku sudah tak dapat berbuat lebih kepada lawan kita itu. Aku tak peduli, Siang Lai boleh mampus. Tapi aku akan membunuh si buntung itu untuk membalaskan sakit hatiku. Hektometer, kau harus tunduk kepadaku. Jangan bicara lagi atau nanti semuanya akan gagal. Pendekar rambut emas terpaksa menotok urat gagu istrinya. Siang istri tak dapat bicara lagi dan tentu saja wanita ini mendeli. Suara maki-makian hanya seperti suara ngorok saja di tenggorokan. Suat lian naik pitam. Tapi ketika ia benar-benar dibuat tak berdaya dan suaminya sudah membalikan tubuh, menghadapi si buntung itu maka togur berseri-seri memandang keluarga ini. Haha, bagus. Tapi aku tak mau diperdayai lagi. Bersumpahlah bahwa kalian bertiga tak akan mencari-cari aku lagi. Tawanan akan ku serahkan dan selanjutnya aku keluar dari pulau ini. Kami tak perlu bersumpah, pendekar rambut emas berkata marah. Janji kami sudah sama dengan sumpah, togur. Lepaskan siang le dan terima kembali kawanmu pendekar rambut emas menandang wikiok. Tak perlu wanita itu lagi karena semuanya sudah cukup. Togur menerima tapi belum juga melemparkan tawanannya, siang le masih di dalam cengkeramannya. Dan ketika ia tertawa melihat Tai Leong dan ayahnya terbelalak, si buntung ini memang licik. Maka ia berseru nyaring agar pendekar rambut emas mengendalikan istrinya kalau nanti mengejar atau menyerang dirinya. Aku tak mau menanggung resiko. Berjanjilah pula bahwa kau akan mengendalikan dan menguasai istrimu kalau ia berani menyerang aku. Baik pendekar rambut emas hampir meledak. Aku akan mengendalikan dan menguasainya kalau ia menyerang dan mengejar dirimu, togur. Serahkan tawananmu dan cepatlah enyah. Si buntung tertawa bergelak. Sekarang ia merasa aman dan siang le dilemparkannya kepada lawannya itu, diterima. Tapi Tai Leong berkelebat menghadang bahwa ia tak boleh buru-buru pergi. Si buntung harus menunggu dulu sampai siang le sembuh, pemuda itu belum diobati. Dan ketika dengan tenang Raja Wali Merah menuding bahwa perjanjian harus berlaku adil, boleh pergi kalau dua orang itu terancam bahaya keracunan maka si buntung ini terkejut. Sudah sama disepakati bahwa kedua orang ini harus dalam keadaan selamat, sehat lahir batin. Kalau kau pergi dan mereka belum selamat maka tentunya kau harus menunggu dulu memberikan obat yang lain. Kami tak akan melanggar janji dan percayalah bahwa begitu mereka sembuh begitu juga kami tak akan menahanmu lagi. Si buntung terbelalak. Tiba-tiba ia kecewa dan menancapkan tongkatnya sambil mengutuk Tai Leong. Tapi karena perjanjian memang begitu dan mau tak mau ia harus menunggu, ia yakin bahwa siang le maupun soat eng selamat maka ia pun mengeram dan memukulkan tongkatnya. Baiklah, janji seorang ksatria tak akan ditarik, Tai Leong. Kalau kau ingkar maka kau penjilat ludah seperti anjing buduk. Tai Leong tersenyum. Ia mengangguk dan tak membalas sinaan itu, meminta ayahnya untuk mengobati siang le dan saat itu terdengar keluhan soareng. Wanita itu bergerak dan mulai sadar, membuka mata. Dan ketika pendekar rambut emas girang tapi mengerutkan kening melihat tindak tanduk putranya yang aneh, isyarat tanda metu yang menyuruh ia waspada maka Tai Leong berbisik bahwa siapapun harus dijaga di situ. Ayah obati saja siang le. Tapi harap berjaga-jaga agar ibu atau soat eng sampai kecolongan di sambar si buntung. Pendekar rambut emas mengangguk. Ia tahu bahwa kecerobohannya tadi adalah karena tak menjaga siang le baik-baik, sehingga Tugur dapat merampasnya kembali dan mempergunakan itu untuk menekan mereka. Dan ketika ia mengobati siang le dan di sana putrinya melompat bangun, sadar dan sembuh dari racun si buntung maka soat eng terbelalak melihat layah dan kakaknya ada di situ, juga suaminya, siang le yang masih pingsan dengan wajah kehitaman. Eh, kalian di sini kiranya. Bagus, tapi mana si jahannam Tugur? Bagaimana dengan siang le? Dia di sana, Tai Leong menunjuk, dengan dagunya. Dan kami sedang mengobati suamimu, Eng Moi. Mudah-mudahan berhasil dan tak ada apa-apa. Soateng menoleh. Dia baru saja semibuh dari jarum beracun dan tidak melihat si buntung, karena si buntung berada di belakangnya. Tapi begitu dia menengok dan kaget serta marah melihat lawannya teringat semua kejadian dan perbuatan si buntung yang hampir mencemarkan namanya maka soat eng berkelebat dan tiba-tiba dia menerjang. Tugur, kau buntung keparat jahannam. Bagus sekali kau masih di sini, mampuslah. Tugur terkejut. Dia sudah merasa cemas dan khawatir begitu soat eng melompat bangun, sadar dan sembuh dari racun jarum hitam. Dan ketika wanita ini bergerak dan membentaknya, langsung menyerang maka ia mengelak namun lawannya itu mengejar. Plak tongkat menangkis dan apa boleh buat menghalau serangan sinyonya soat eng tak berbeda dengan ibunya dan watak keras yang diwarisinya kini diperlihatkannya di situ, apalagi karena Tugur telah melakukan sesuatu yang rendah dan memalukan, hampir saja merengut kehormatannya sebagai wanita dan tentu saja ia tak mau sudah dengan tangkisan itu. Karena begitu terpental ia pun menyerang lagi dan bertubi-tubi pukulan demi pukulan menyambar dan menghantam dasyat. Si buntung berteriak dan memanggil-manggil nama pendekar rambut emas, bertanya bagaimana dengan puterinya ini karena sebentar kemudian soat eng sudah melepas semua pukulan-pukulan dan KHA Ibal Sin Kang ataupun Lui Chiang Hoat disusul oleh gerak luar biasa dari ilmu meringankan tubuh Jing Sian Eng ataupun Cui Sian Gin Kang. Dan ketika si buntung sibuk dan pukulan sinyonya yang menyambar-nyambar kurang cepat dikelit, dua hantaman mengenai pelipisnya maka si buntung terbanting dan terguling-guling, marah. Pendekar rambut emas, mana janjimu? Kenapa kau membiarkan puterimu menyerang aku? Mana omonganmu sebagai seorang ksatria itu? Hektometer, pendekar rambut emas menoleh, tapi sudah sibuk mengurus menantunya lagi, kini menyalurkan sin Kang agar tenaga mantunya pulih. Wajah kehitaman itu sudah mulai lenyap. Aku tak merasa mempunyai janji dengan puteriku, Togur. Coba kau ingat-ingat janji yang manakah yang kau katakan tidak ksatria itu? Eh, bukankah kau membiarkan aku meninggalkan pulau? Bukankah kau berjanji tak akan mengganggu aku? Dan sekarang puterimu ini menyerang kesetanan. Suruh dia mundur atau kau kemaki sebagai anjing penjilat ludah. Jaga omonganmu Tai Leong tiba-tiba membentak. Kami tak pernah menjilat ludah, Togur. Ingat dan pakai otakmu baik-baik bahwa yang kami janjikan adalah ibuku, bukan adikku. Kalau sekarang ia menyerang dan membalas sakit hati maka itu adalah urusannya dan kami tak akan mencampuri. Si Buntung kaget. Tiba-tiba ia terbelalak dan sadar akan ini. Ia terperangkap, ia terjebak oleh kelengahannya sendiri, dan karena betul pendekar rambut emas maupun puteranya tak membawa-bawa nama Soateng, dialah yang lupa tak memasukkan wanita ini untuk ikut dalam perjanjian. Maka Soateng melengking dan berseru tak tahu menahu akan segala macam janji. Tai Kucing. Apa aptan ini? Aku tak akan melepaskanmu sebelum roboh. Kau boleh berjanji dengan ayah atau kakakku, Togur. Tapi aku sendiri tak akan berjanji apa-apa kepadamu selain mengantarkan nyawamu ke akhirat. Si Buntung membentak. Akhirnya ia menyesal bahwa ia kelupaan memasukkan puteri pendekar rambut emas ini. Tadi wanita itu masih pingsan dan ia tak ingat, inilah kelengahannya. Dan ketika ia diserang dan cepat serta bertubi-tubi wanita itu melepas pukulan-pukulan, semuanya ganas dan berbahaya maka si Buntung mengeluarkan keringat dingin karena ia sekarang hanya mengandalkan ilmu-ilmunya yang biasa. Bu Syang Sin Kang, ilmu yang luar biasa, telah musnah dihancurkan pendekar rambut emas. Si Buntung mengutuk dan memaki-maki pendekar itu. Dan ketika terdesak dan apa boleh buat tongkat diputar gencar, menangkis atau menghalau serangan maka Togur membentak agar temannya membantu, karena Ui Kiyok diang-diang mundur dan mau menyelamatkan diri. Jangan celingak-celinguk, atau nanti kau kuhajar. Ayo, bantu aku, Ui Kiyok. Cabut pedangmu dan tahan serangan wanita ini. Ui Kiyok mengeluh. Sebenarnya ia marah dan benci ketika tadi Togur sama sekali tak menghiraukan nasibnya. Kalau pendekar rambut emas orang jahat tentu sudah dibunuh. Maka begitu si Buntung membentak dan ia ketawan, tak jadi melarikan diri maka sambil memekik dan melampiaskan rasa gusar dan kecewanya terpaksa membantu si Buntung itu. Siang Wong, kau licik. Tadi membiarkan aku di bawah ancaman musuh dan kini kau malah minta bantuanku kalau diancam musuh. Tak usah cerewet, atau nanti ku lempar. Hayo kau ganggu dia dari belakang, Ui Kiyok. Tusuk atau tikam punggungnya. Terpaksa wanita ini mengikuti perintah. Sebenarnya ia tak suka dan marah sekali kepada si Buntung ini. Kalau saja tidak ingat kekejamannya tentu ia akan menolak. Namun karena si Buntung itu amatlah kejam kalau sampai dilawan, padahal ia sudah berhadapan sebagai musuh dengan pendekar rambut emas dan keluarganya ini maka apa boleh buat sambil menggigit bibir wanita ini menyerang Soateng. Namun ia malah terpelanting. Soateng yang marah dan sengit menghadapi Togur juga marah dan sengit pula menghadapi wanita ini. Ui Kiyok adalah wanita cabul dan merah mukanya kalau teringat suaminya pernah ditawan wanita ini. Adakah suaminya bersih dan masih dapat dipercaya? Adakah suaminya tak sampai kotor setelah berdekatan dengan wanita ini? Dan marah serta naik pitam oleh bayang-bayang kecemburuan, cemburu yang membakar dan memanaskan dada. Maka Soateng membalik dan satu hantamannya ke arah pedang membuat pedang di tangan wanita itu mencelat. Ui Kiyok sendiri terpelanting. Plak aduh. Togur terkejut. Ia tahu bahwa Ui Kiyok bukan lawan Soateng. Tapi melihat temannya itu terbanting dan terguling-guling dengan pedang mencelat, dalam satu gebrakan saja maka pemuda ini memaki-maki dan menggoblok-goblokan temannya itu. Bodoh, kerbau betina tak punya otak. Kau jangan terlalu dekat menyerang, Ui Kiyok. Ambil pedangmu dan serang lagi. Kau yang bodoh Ui Kiyok membentak, balas memaki marah. Kalau kau cepat-cepat menolongku tentu tak mungkin aku begini, si Awong. Kau tidak cepat bertindak dan pandainya hanya memaki-maki saja. Eh eh, si buntung terbeliat. Kau berani memaki aku, Ui Kiyok. Kau tidak takut ku hajar. Ayo jangan banyak mulut, bunuh lawan kita ini dan nanti ku bawa keluar pulau. Ui Kiyok mendengus. Alih-alih dia mau dibawa keluar padahal pemuda itu sendiri tak dapat keluar. Dia pucat dan gentar melihat kepandain lawannya ini. Kalau tidak karena si buntung tentu tak sudi ia membantu. Lebih baik lari, apalagi di sana masih ada pendekar rambut emas dan puterannya, Tai Leong si Raja Wali Merah yang kesaktiannya luar biasa itu. Dan ketika ia menyerang lagi namun dengan hati yang setengah-setengah, kembali ditangkis dan mencelat. Maka Togur gemas memandang temannya itu. Jangan seperti kerbau tak berotak. Jangan bertemu dengan lengannya. Hektometer wanita ini tak menjawab, bergulingan meloncat bangun dan marah menyerang lagi. Ia sebenarnya tak bermaksud mengadu tenaga tetapi karena cepatnya tangkisan lawanlah ia sampai terpelanting. Togur sungguh buta. Dan ketika ia menyerang lagi namun sudah didahului oleh keder dan jerih, ia bukanlah lawan puteri pendekar rambut emas itu. Maka si yang le di sana bergerak dan siuman. Racun di tubuhnya lenyap. Ah, di mana aku ini? Dan, eh, kau, gahu? Mana enggoi? Pendekar rambut emas terharu. Begitu siuman maka yang pertama kali ditanyakan adalah seng istri meloncat bangun dan siang le tampak bingung ketika di situ menggeleptak tubuh Gakbo-nya, ibu mertua, juga Tai Leong yang berdiri memegang bahunya dan siang le tergetar oleh pandang mata maupun keharuan iparnya ini. Tai Leong seperti ayahnya. Tapi ketika ia terkejut mendengar suara pertempuran, sadar dan menoleh maka ia tersentak melihat si buntung Togur. Itu enggoi benar. Dan ia bertanding dengan Togur. Ah, jahanam busuk ini ada di sini, gahu. Biar aku bantu dan kenapa kalian diam saja melihat ia dikeroyok siang le menerjang, langsung saja marah melihat Tui Kyok membantu Togur. Wanita itu tak tahu malu dan melihat Tui Kyok seakan melihat segala peristiwa menjijikan. Siang le heran dan kaget kenapa ipar dan ayah mertuanya tidak bergerak. Tapi karena seng istri jelas menghadapi lawan berbahaya dan siang le tak tahu bahwa Togur telah kehilangan busi yang sin kangnya, ilmu sakti tak berwujud. Maka pemuda itu pucat, melihat istrinya bertempur dengan si buntung yang hebat ini. Sudah berkali-kali terbukti bahwa istrinya tak pernah menang menghadapi lawannya itu, apalagi dia sendiri. Tapi karena siang le bukanlah pemuda penakut dan terhadap siapapun ia tak gentar, boleh mati demi kebenaran. Maka pemuda yang sudah masuk dan ikut dalam pertandingan ini membuat soateng dirang tapi menyuruh suaminya itu menghadapi Wikyok saja. Leko, terima kasih. Tapi biarkan si buntung ini bagianku. Kau hadapilah wanita busuk itu dan bunuh dia. Kau menghadapi si buntung ini atas seorang diri. Aku tak takut, Leko. Apalagi di sini ada ayah atau kakakku. Kami tak dapat membantu Tai Leong tiba-tiba berseru. Kami terikat perjanjian dengan si buntung itu, Eng Moi. Untuk menyelamatkan kalian tadi kami diikat. Diikat? Ya, diikat janji. Kami tak boleh menyerang atau menggangunya sebagai imbalan membebaskan kalian dari tawanannya tadi. Oha, pantas dan siang Lai yang mengerti dan membentak Wikyok lalu menghadapi lawannya ini dengan matlah, terbelalak. Ia baru saja seminggu tapi Sinkang yang tadi diam-diam diberikan pendekar rambut emas ketubuh menantunya ini dapat membuat siang Lai sesegar dan sesehat orang waras. Pemuda itu benar-benar tak terlihat sebagai orang yang baru sembuh dari racun jahat melainkan seperti orang segar. Begitu juga Soateng yang bertanding di sana. Pendekar rambut emas telah mengisi anak dan menantunya untuk melaksanakan pertandingan ini, hal yang mengejutkan Wikyok maupun si buntung karena lawan yang baru sembuh dan sadar itu seolah tak pernah kena penyakit saja. Togur segera tahu bahwa ini tentu hasil kerja pendekar rambut emas. Tapi karena hal itu juga tak dapat disalahkan karena setiap orang tentu juga melakukan hal yang sama, untuk mempercepat penyembuhan maka si buntung diam-diam hanya mengutuk dan marah dalam hati, Soateng melancarkan gabungan pukulan-pukulannya dan celaka sekali ia kerepotan, Bu Syang Sinkang, ilmu yang dimiliki, hancur dimusnahkan pendekar rambut emas. Dan karena mau tak mau ia harus memakai ilmu-ilmu silatnya sendiri, warisan dari guru-gurunya yang lama dan Togur mencampur adukan ilmu-ilmu itu maka Soateng yang seharusnya dapat mendesak atau menekan lawannya ini jadi melotot karena ia tak juga mampu mendesak, padahal lawan tidak mengeluarkan Bu Syang Sinkangnya itu. Soateng juga heran kenapa lawannya ini tidak mengeluarkan ilmu andalannya itu, diam-diam khawatir dan cemas kalau Togur mengeluarkan Bu Syang Sinkang. Namun karena ia menganggap bahwa mungkin kehadiran ayah atau kakaknya membuat si buntung itu takut mengeluarkan ilmu hitamnya, ayah dan kakaknya dapat memukul hancur ilmu itu maka wanita ini tak menyangka bahwa lawan sebenarnya sudah kehilangan taringnya yang amat berbahaya. Soateng terus saja melancarkan serangan-serangannya dan si buntung mengelaksana sini. Tapi karena wanita itu menggabung ilmu-ilmu kepandainya dan dua ginkang paling hebat digunakan di situ, Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Keng maka Togur kalah cepat dan si buntung ini menerima empat kali tamparan yang membuatnya terpelanting roboh. Namun hebat, si buntung ini dapat bangun kembali. Dengan bantuan tongkatnya yang tetap dicekal erat laki-laki ini mampu melenting dan bangun lagi, menghadapi serangan-serangan berikut dan KHI Balsin Keng yang dipunyai melindungi tubuhnya dari pukulan-pukulan Soareng. Wanita ini gemas dan melotot. Ilmu dari keluarganya dipakai lawan untuk memukul balik. Tapi karena ia tak putus asa dan menyerang lagi, berkelebatan dan menyambar-nyambar bagai walet beterbangan maka sekali lagi ia mampu menghantam lawannya itu, tepat ditengkuk. Des! Si buntung mengeluh. Ia dapat bangun lagi namun kali ini agak terhuyung. Tenaga pendekar rambut emas, yang tadi disimpan di tubuh puterinya itu membuat pukulan lebih hebat daripada biasanya. Togur pening dan belcat. Namun karena lagi-lagi ia memang pemuda luar biasa dan Soateng gemas menyerang lagi, menghantam dan tak memberi kesempatan maka lawan terhuyung-huyung mengelaksana sini dengan repot. Ilmu-ilmu warisan enam iblis dunia sudah dilakukan namun memang ilmu-ilmu itu kalah kelas. KHI Balsin Keng maupun Nelui Chiang Hoat adalah ilmu yang diperoleh dari kakek dewa Bu Beng Siansu, tentu saja setingkat di atas ilmu-ilmu yang dimiliki enam iblis dunia, biarpun mereka itu memiliki pukulan-pukulan T. Sin Kang maupun Mo Seng Chiang, juga Cham Kong Chiang yang dulu dimiliki mendiangsi pembunuh petir yang dasyat. Dan ketika Togur sudah mengeluarkan ilmu-ilmunya itu namun tak banyak berguna menghadapi lawan yang memang hebat, sebenarnya hanya Bu Sian Sin Kang dan ilmu-ilmu dari Poan Jin Poan KWI yang dapat dipakai menandingi maka akhirnya pukulan-pukulan atau tamparan Soateng membuat si buntung ini jatuh bangun. Togur kewalahan dan mulai pucat. Tenaga pendekar rambut emas lebih menonjol di situ daripada tenaga Soateng. Ini akibat penyembuhan tadi. Dan ketika pemuda itu gemetar dan mulai terdesak, Soateng heran tapi girang bahwa lawan tak mempergunakan Bu Sian Sin Kangnya, ilmu yang paling ditakuti maka tongkat terpental ketika bertemu lengannya. Selanjutnya tenaga atau kekuatan lawan turun dengan cepat. Si buntung tak mampu menahan tongkatnya lagi dan mencelatlah tongkat itu bertemu tamparan KHA Ibal Sin Kang. Dan ketika si buntung terbanting dan menggulingkan tubuh menyelamatkan diri, Soateng berteriak dan mengejar dengan satu pukulan maut tiba-tiba sinar putih berkelebat dan wanita ini terkejut bukan main karena sebatang pedang berhawa dingin tiba-tiba menyambar, menyambut pukulannya itu. Awas berpelak! Tai Leong dan pendekar rambut emas sampai berseru berbareng. Mereka melihat bahaya yang mengancam Soateng dan begitu sinar putih berkelebat tiba-tiba saja dada mereka seakan dicoblos. Satu kekuatan gaib muncul dan Soateng sendiri kaget melempar tubuh karena tangannya bertemu dengan hawa dingin yang amat ganas. Dari situ saja ia tahu bahwa sebatang senjata ampuh berada di tangan lawan, tak boleh dibuat main-main namun tetap saja Soateng terlambat. Ujung lengan bajunya terbabat dan bergulinganlah wanita itu menyelamatkan diri. Ia otomatis menarik serangan dan kini meloncat bangun di sana, menggigil. Si buntung terkejut dan heran. Ia mencabut pedang temuannya itu dan tiba-tiba merasa sebuah tenaga raksasa bekerja, girang dan tertawa bergelak. Dan ketika ia juga sudah berdiri dengan pedang di tangan, pedang putih yang berkeredepan menyilaukan mata maka pendekar rambut emas maupun putera-puterinya berseru tertahan. Pekong kiam! Ayah dan anak menjublak kaget. Suat lian, yang menggelepak dan melihat itu tiba-tiba juga terkejut dan membelalakan mat selebar-lebar. Pekong kiam, pedang ampuhnya, tiba-tiba berada di situ, di tangan si buntung. Dan ketika nyonya ini kaget dan heran bagai renana pedang yang dulu dibuangnya itu berada di tangan togur, sesuatu berdetak di jantungnya maka aneh bin ajaib langit tiba-tiba menggelegar dan turunlah hujan deras. Ha Hakim MOU Eng dan putera-puterinya terkejut. Majulah kalian semua, pendekar rambut emas. Ayo keroyok dan bunuhlah aku. Hayo, kalian maju dan tak perlu aku meninggalkan pulau dan si buntung yang bergerak dengan luar biasa cepat, mendapat tambahan tenaga dari pedang yang bergetar-getar mendadak menerjang dan menusuk Soat Eng. Wanita itulah yang paling dekat dan Soat Eng mengelak, dikejar dan ditusuk lagi dan marahlah nyonya itu menangkis dengan kebutan lengan bajunya. Tapi ketika lengan bajunya robek dan ia terpelanting, tenaga mujijat menyambar dari badan pedang itu maka wanita ini melempar tubuh bergulingan dan hujan sudah membuat semua yang ada di situ basah kuyuk, petir dan guntur sahut-sahutan. Selaka pendekar rambut emas menyambar dan mengangkat istrinya, pertanda bahaya mengancam kita, Niochu, pekong kiam milikmu ada di tangan Togur. Suat Lian ahuh-ahuh. Ia tak dapat bicara karena masih ditotok suaminya, teringat dan pendekar rambut emas cepat membebaskan totokan istrinya itu. Dan ketika Suat Lian dapat bicara namun masih tak dapat bergerak, ia hanya dibebaskan totokan gagunya saja makanyonya ini menggigil, tersedak-sedak. Benar, benar. Itu pedang pusat kaku. Pedang pembawa sumpah. Ah, bagaimana muncul di sini dan jatuh di tangan pemuda laknat itu? Bukankah dulu sudah kubuang ke laut? Aku juga tak mengerti. Tapi lihat, Togur tiba-tiba mendapatkan tenaganya secara luar biasa, Niochu. Dan pedang itu berkeredepan menyilaukan mata. Badan pedangnya memancarkan cahaya gaib. Ada suatu bencana. Sengnyonya menggigil. Tiba-tiba ia menangis karena itulah pedang pembawa sumpah. Dulu, hampir dua tahun yang lalu ia pernah marah-marah dan mengeluarkan sumpah bahwa siapa yang telah melepaskan si Ong akan dibunuh. Tapi setelah ia tahu bahwa yang melepaskan musuh besarnya itu ternyata Tai Leong, yang ingin menolong dan melicinkan jalan bagi perjodohan adiknya dengan siang le, baka, istana hantu, makanya nyonya itu terkejut dan tentu saja tertampar. Dia tak tahu bahwa anak dirinya itulah yang melepaskan si Ong, yang dulu ditangkap dan dihukum suaminya dalam sebuah kerangkeng emas. Karena waktu itu Tai Leong tak tahan oleh kesedihan dua remaja itu dalam menggalang jodoh. Dan ketika ia tahu dan tentu saja terpukul, mencabut atau menarik kembali sumpahnya dengan melempar perkong kiam ke laut, mengubur sumpah itu maka tak dinyana tak disangka tiba-tiba perkong kiam muncul kembali dan agaknya sumpahnya tak dapat dicabut. Pedang itu bergetar-getar dan petir serta guntur menggelegar-gelegar. Sam Leong itu bergerak dan seolah diguncang gempa bumi. Dan ketika Tai Leong juga terbelalak dan ngeri, tentu saja juga tahu akan sumpah ibunya dulu maka di sana Soateng terpekik dan melengking-lengking karena setiap dia menangkis atau menghalau perkong kiam tentu di alah yang terpental. Haha tawa dan suara si buntung ini mengatasi buih laut selatan, yang kini bergolak. Hayo kau maju dan keluarkan semua kepandayanmu, Soateng. Meskipun ayahmu telah menghancurkan bu siang sin kangku nanti kini aku dapat mengganti dengan sebatang pedang yang dasyat. Ayo, ayo maju dan lawanlah aku red-red baju Soateng kembali robe, putus terbebat oleh ketajaman perkong kiam dan pedang. Yang membawa hawa dingin itu benar-benar terasa semakin mengerikan. Terdengar suara seperti orang mendesis-desis dan Soateng mengeluh. Entah kenapa, sinar mencorong dan perbawa gaib yang dibawa pedang itu serasa melumpuhkan semangatnya. Badai dan ombak yang bergulung-gulung dan tiba-tiba datang begitu perkong kiam muncul membuat nyali wanita ini menciut. Dan ketika pedang perlahan-lahan berubah merah darah dan siapapun tentu ngeri melihat ini, perkong kiam sudah berubah dari putih menyilaukan menjadi merah terbakar, togur terkejut tapi malah tertawa berseri-seri, pedang yang di tangannya sungguh pedang yang gaib. Maka Soateng menjerit ketika pangkal lengannya tertusuk. Ia sudah mengelak namun entah kenapa tiba-tiba langkah kakinya terasa berat. Aunga berat. Soateng terhuyung-huyung. K.H. Ibal Sin Kang, yang dipunyai, tiba-tiba serasa tak berguna menghadapi pedang ini. Ada sesuatu yang gaib yang tinggal di badan pedang, dikejar dan mengelak lagi namun ia tersandung. Dan ketika togur tertawa bergelak dan membacok penuh keji, mengejar, makanya nyonya itu melempar tubuh ke kiri dan rambutnya sebagian terbabat. Krat. Pendekar rambut emas tak tahan. Sebagai seorang ayah tentu saja ia tak kuat melihat itu, putrinya jatuh bangun dihajar lawan. Tapi ketika ia mau membantu Tai Leong berkelebat, menangkap dan nencekal lengan ayahnya ini maka Seng Pendekar terkejut dan tertegun. Ayah tak boleh membantu. Janji seorang ksatria harus dipegang. Teguh tapi, tapi. Aku tahu, ayah, tapi betapapun kita harus memegang janji. Dengarkan suara untuk kita dan lihat siapa itu. Pendekar rambut emas menoleh. Di antara bui dan debur ombak tiba-tiba muncul bayangan seorang kakek. Kakek itu naik turun di antara gelombang dan mulutnya yang tersenyum-senyum membuat pendekar ini terkejut. Dan ketika terpukau dan kakek itu menggerakkan lengannya, ia tak bergerak seperti arca batu maka istrinya, yang bangkit dan meloncat bangun tiba-tiba berseru. Sian Su. Pendekar rambut emas bengong. Istrinya tahu-tahu bebas dan sebelum ia bicara mendadak meloncat dan menerjang togur. Kejadian sedetik yang amat cepat ini berlangsung luar biasa, istrinya sudah menyambar dan menghantam si Buntung, yang saat itu membacok Soat Eng yang tersandung jatuh. Dan ketika si Buntung berteriak dan mencelat terlempar, tenaganya amat dasyat dan juga tak diduga maka Soat Eng selamat. Dan wanita itu terseduh-seduh. Ia hampir saja berinasa. Ibu, tolong aku takut. Minggirlah Sang Ibu mendorong, Soat Eng terlempar ke dekat ayahnya, yang mendorong dan serasa menghadapi sebuah mimpi. Hujan dan petir masih sambar menyambar. Aku yang akan membunuh si Buntung ini, Soat Eng. Dan aku akan merampas pedangku yang dibawanya. Luar biasa. Tandang wanita ini pun tiba-tiba berubah dan Soat Lian yang semula lemas dan tak berdaya ditotok. Suaminya mendadak kini menjadi terengginas dan cekatan, seperti harimau kelaparan. Dan ketika wanita itu melengking dan menubruk ke depan, di sana Siang Lai sudah menyelesaikan pertempurannya dan merobohkan Ui Kiok, yang pingsan dan tidak sadarkan diri. Maka wanita ini sudah menyerang si Buntung bagai singa haus darah. Togur terkejut tapi ia pun tertawa bergelak. Pedang di tangannya itu selalu memberi tambahan tenaga sehingga ia seolah tak pernah kecapaian. Ada tenaga gaib yang selalu membuatnya segar. Dan ketika ia terlempar namun sudah meloncat bangun lagi, menyambut dan menghadapi lawannya yang seperti harimau kesetanan. Maka si Buntung ini pun berkelebat dan pedangnya naik turun membelah bayangan lawan. Cepat dan bergulung-gulung di latar belakangi oleh gemuruh dan berbubihnya ombak selatan. Haha, bagus. Kita selesaikan urusan kita, Kim Hujin. Kau atau aku yang terbunuh. Seng Nyonya melengking-lengking. Ia membentak agar lawan menyerahkan pedangnya, tentu saja disambut ganda ketawa dan tegur bahkan melancarkan tusukannya, atau tikaman-tikaman berbahaya. Dan karena ia mendapat tambahan semangat dari perbawa pedang, perkong kiam kini sudah merah semerah darah maka bawa mis juga menyambar dan pukulan-pukulan Nyonya itu bertemu hawa gaib yang dingin dan aneh sekali pedang ini dapat bicara. Kim Hujin, mana janji dan sumpahmu dulu? Kenapa aku kau lempar dan buang ke laut? Mana janji darah dan nyawa yang akan kau berikan? Seng Nyonya terkejut. Ia seakan tak percaya bahwa perkong kiam bisa bicara, teringat bahwa dulu ketika ia membuang sumpah terdengar suara menggelegar di langit. Dan ketika suara itu terdengar lagi dan petir serta hujan deras semakin lebat, Nyonya ini pucat maka pedang itu mengancam. Kau tak menepati janji, kau inkar. Kalau begitu darah dan nyawamu sebagai pengganti. Seng Nyonya berteriak. Pedang tiba-tiba bergerak dan menusuk cepat ke dadanya. Togur yang memegang juga terkesiap karena sebuah tenaga gaib tiba-tiba menyuruhnya mengikuti. Ia terbawa dan menusuk Nyonya itu dua kali. Dan ketika lawan melempar tubuh namun pedang mengejar, si buntung terbawa dan membabat Nyonya itu dengan gerakan menyilang maka suat lian menjerit karena baju di depan dadanya robek. Perbawa atau ancaman pedang membuat ia lumpuh. Brett, Seng Nyonya membanting tubuh bergulingan. Ia mengeluh dan keserempet dan hampir saja celaka. Tenaga dan semangatnya tiba-tiba hilang bertemu pedang pusakannya itu, padahal ia tadi hendak merampas dan mengambil pedangnya itu. Dan ketika pedang itu marah dan kini justru memusuhinya, ia melanggar sumpah maka Nyonya ini melempar tubuh ke sana kemari ketika dikejar, pucat dan ngeri karena nyawanya. Di ujung rambut, ilmu-ilmunya banyak tak berguna karena belum apa-apa ia sudah kalah semangat, patah oleh dosa atau perasaan bersalahnya terhadap pedangnya ini dulu, pedang yang ia simpan dan selalu menemaninya. Tapi ketika Nyonya ini bergulingan ke sana kemari sementara pedang semakin mencorong dan kemerah-merahan, Soat Eng tak tahan melihat keadaan ibunya itu maka wanita ini membentak, maju membantu. Pedang siluman, pedang iblis, jangan ganggu ibuku. Daripada kau membunuh ibu lebih baik membunuh aku. Namun, terdengar tawa bagai ringkik kuda. Soat Eng yang mementak dan menerjang menyelamatkan ibunya ternyata terpelanting oleh ledakan keras ketika pedang bertemu pukulannya. Pedang itu, tak apa-apa sementara ia mencelak dan terlempar lagi, seperti tadi. Dan ketika ia meloncat bangun dan menyerang lagi, terpental dan kalah oleh perbawa pedang. Maka perkong kiam berkata bahwa tak ada yang dapat menggantikan ibunya, kecuali ibunya sendiri. Hehehe, ia melepas dan membuang sumpahnya. Dan ia menyianyikan aku pula. Mana mungkin digantikan orang lain? Kau pergilah, bocah. Darah dan nyawa ibumu tak dapat ditukar. Soat Eng pucat. Ia menjerit dan kaget karena tujuh kali ia menyerang. Tujuh kali itu pula ia terpelanting. Pedang ini memiliki kekuatan gaib yang tak dapat dilawannya. Dan ketika ia ngeri tapi juga marah melihat ibunya didesak, togur terbahak-bahak karena tiba-tiba dapat memiliki tenaga luar biasa memegang pedang itu. Pedang yang ingin membalas dendam maka sang nyonya jatuh bangun mengelak serangan-serangan berbahaya. Kim Hujin atau nyonya pendekar rambut emas ini patah semangatnya dimusuhi pedangnya sendiri itu. Atau lebih tepat, jatuh semangatnya oleh janji yang ingkar dipenuhi. Ia telah membuang pedang dan mencabut sumpah begitu enaknya, padahal dulu sumpahnya telah didengar oleh dewa-dewa atau siapa saja yang ada di atas, makhluk-makhluk suci dan sakti yang kini menuntut pertanggung jawabannya. Dan ketika ia mengeluh karena sebentar kemudian tenaga dan semangat juangnya merosot, ia tak sanggup menghadapi pedang itu maka paha kirinya tertusuk dan ia melempar tubuh bergulingan dengan seruan tertahan. Kret! Nyonya ini mengeluh. Selanjutnya ia dikejar dan mengelak sana sini lagi, pucat dan mengeluh dan sebuah tusukan lagi mengenai pangkal lengannya. Dan ketika dua luka mengucurkan darah dan pendekar rambut emas berdiri mematung, seakan mimpi dan menggigil tak dapat menggerakkan tubuhnya maka Soat Eng yang coba menolong dan menyelamatkan ibunya terlempar dan terbanting mengaduh kesakitan. Wanita muda ini pun tak berdaya menghadapi pengaruh gaib pekong kiam dan pedang yang rupanya hendak membalas dendam itu benar-benar tak tertandingi. Angin sambarannya membuat Soat Eng terpelanting dan selalu terguling-guling, tak dapat mendekati atau menyerang pedang itu, yang hendak dipukul atau dilepaskan dari tangan si buntung. Dan ketika Togur tertawa bergelak karena pekong kiam benar-benar hanya memburu Kim Hujan, bukan yang lain maka Kim Hujan terjengkang ketika harus mengelak dari sebuah tusukan maut, berteriak dan menggulingkan tubuh ke kiri namun celaka sekali menabrak batu karang. Kim Hujan ini menggigil dan gemetaran pucat, kaget karena tiba-tiba ia lumpuh total. Maklumlah, semangatnya sudah diporak-porandakan pedang yang ganas itu. Dan ketika ia tak dapat berguling lagi karena menabrak batu karang, tawa bagai iring kekuda terdengar maka menyambarlah pekong kiam diiring oleh ledakan dan petir yang dasyat. Sinar merah menyambar bagai membelah langit yang hitam pekat. Sekarang kematianmu tiba. Serahkan darah dan nyawamu. Seng nyonya menjerit. Jeritnya demikian panjang dan histeris, mengguncang yang lain-lain dan pendekar rambut emas tersentak dan sadar. Petir yang menggelegar di udara dan suara ledakan yang dasyat itu benar-benar dapat mengejutkan siapa saja. Bahkan, orang mati pun barangkali dapat mencelat dari kuburnya. Dan ketika pendekar rambut emas bergerak namun sebuah tangan tau-tau mencengkeramnya, tangan Tai Leong yang kuat dan menahan maka pendekar itu bagai copot jantungnya melihat dada istrinya disambar pekong kiam. Apa ini? Lepaskan aku. Namun Seng putra berbisik. Tai Leong menunjuk ke angkasa dan pendekar rambut emas tertegun. Di tengah-tengah langit yang gelap, yang hitam pekat dan penuh oleh gelegar dan kilat menyambar-nyambar tiba-tiba nampak barisan kunang-kunang yang menyambar togur. Si buntung itu tertawa bergelak mengikuti gerakan pedang yang menyambar dada lawannya. Kim Hujan terbelalak dan menjerit memanggil suaminya, menunggu maut, karena ia benar-benar tak dapat mengelak lagi menabrak batu karang itu. Tapi ketika pedang menyambar dan ledakan dasyat di udara menggetarkan pulau, barisan kunang-kunang itu muncul dan tau-tau sudah di atas kepala si buntung. Orang mendadak si buntung menjerit ketika tiba-tiba sepasang matanya tertusuk dan bayangan putih kuning yang berada di mukanya itu menghalangi pandangannya, tertegun sejenak namun pekong kiam membetot, terus meluncur dan tidak menghiraukan jeritan si buntung ini. Orang memang tidak tahu apa yang terjadi namun Tai Leong dan ayahnya melihat. Itulah seratus roh bayi lelaki yang menemukan togur kembali, datang dan menyerang pemuda itu di saat pekong kiam mengancam keselamatan Kim Hujan. Dan ketika pedang tertahan sejenak namun cukup membuat sesosok bayangan melompat, cepat luar biasa maka siang le, yang tertegun dan kebetulan paling dekat dengan ibu mertuanya sudah menangkis. Gak bu. Tindakan atau perbuatan nekat yang dilakukan pemuda ini sungguh tak disangka-sangka. Suat Lian, yang terbelalak dan lumpuh di batu karang melihat jelas bayangan pemuda ini, tangan menantunya yang menjulur ke depan dan coba mencengkeram pekong kiam. Dan ketika pekong kiam menyambar dan tentu saja bertemu tangan pemuda itu, menabas atau membacok maka jari-jari pemuda ini putus dan pergelangan tangan pemuda itu pun ikut terpenggal. Kerat. Soat yang menjerit tinggi. Siang le sendiri terhuyung dan roboh menimpa Gakbonya, ibu mertua, menyelamatkan ibu mertuanya itu dan hujan tiba-tiba berhenti. Aneh bin ajaib gelegar atau petir yang dasyat tiba-tiba juga hilang, disusul oleh langit yang putih bersih dan semarak di sana. Bagai tak ada badai. Dan ketika Soat yang menjerit dan melesat ke depan, menolong suami dan ibunya maka pedang tiba-tiba leleh dan hancur terkena darah pemuda ini, persis seperti minyak atau air yang menguap oleh panas. Kau gila. Kau, kau, ah Soat yang mengguguk, melihat tangan suaminya yang putus sementara ibunya tertegun di situ. Soat lian atau kim hujan ini terbelalak melihat betapa pekong kiam akhirnya lenyap, hilang setelah leleh atau menguap berlumur darah, darah siang le. Dan ketika ia menjublak dan puterinya sudah menolong pemuda itu, menangis dan menotok pergelangan tangan suaminya. Maka terjadi kejadian mengejutkan di mana seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul dan tertawa menyambar potongan tangan siang le, mengisap atau menjilat-jilat darahnya. Hehehe, manis sekali, nikmat. Ah, mana darah yang lain dan biarkan aku minum. Soat lian dan puterinya terkejut. Bengan, putera mereka, tahu-tahu muncul dan dengan rakusnya menjilat-jilat darah di potongan tangan itu. Darah siang le seolah anggur yang segar dan diisap-isap sampai kering. Dan ketika ibu dan anak tertegun karena tak menyangka, darah akhirnya habis dan potongan tangan itu dibuang. Maka anak ini meloncat dan menubruk tangan siang le yang masih menetes-neteskan darah. Bengan, Soateng dan ibunya tak dapat menahan marah lagi. Mereka sudah melihat anak itu menerkam dan menjilat-jilat darah di luka yang dibebat ini, bagai bocah yang tidak waras. Dan ketika Soateng bergerak dan ibunya juga menendang, anak itu terlempat. Maka Bengan tertawa-tawa meloncat bangun untuk menubruk lagi tangan siang le, dihalau dan menjilat lagi. Namun kembali anak itu menerkam siang le. Empat-lima kali hal ini berlangsung hingga Soateng dan ibunya bergidik. Mereka merasa ngeri, seram ketika siang le berseru kepada istri dan gak kebonya agar tidak menghajar anak itu. Bengan seolah anak kelaparan yang ingin menghirup darah segar maka pemuda ini berseru dengan tenang agar membiarkan saja. Ada sesuatu yang menarik wajah anak itu, sesuatu yang dilihat siang le. Biarkan saja, jangan dipukul. Lihat sinar matanya mulai hidup dan Bengan menunjukkan tanda-tanda sembuh. Kim Hujin, serta putrinya, terbelalak menghentikan pukulan. Bengan, yang semula pucat dan putih bagai salju tiba-kiba kemerah-merahan lagi seperti layaknya semula. Anak itu masih dengan rakus menjilat-jilat dan mengisap darah di luka siang le, bagai orang kelaparan. Tapi ketika ia merasa cukup sementara siang le menahan pening, banyak darah yang hilang maka keduanya tiba-tiba sama-sama roboh hampir berbareng. Bluk! Siang le menimpa adiknya. Sesuatu yang luar biasa terjadi karena tiba-tiba Bengan sudah kemerah-merahan lagi dengan wajah segar dan sehat. Anak yang semula putih dan bercat seperti salju itu kini berubah. Semua tak tahu bahwa darah suci pemuda ini telah menyembuhkan pengaruh busian sin keng, yakni ketika dulu anak laki-laki itu menggigit dan menyedot darah poanjin. Dan ketika Bengan roboh karena kekenyangan, bekas pengaruh darah poanjin bertempur dan kalah dengan darah siang le, yang suci dan bersih maka di sana di lain tempat terdengar jerit dan pekek togur. Suat Lian maupun Suat Eng lupa kepada lawan mereka itu tadi karena mereka sibuk dengan urusan sendiri ketika siang le menyelamatkan dakbonya dan Suat Eng menolong suaminya ini. Dan ketika itu masih ditambah dengan urusan Bengan, yang datang dan mereguk darah siang le maka ibu dan anak benar-benar tak memperhatikan togur. Mereka tak tahu betapa si buntung ini tiba-tiba berteriak di sambar roh-roh bayi lelaki itu, melepaskan pedang dan berlarian sepanjang pulau menghindar diri. Sepasang matanya luka ditusuk benda-benda berwarna-warni itu dan kagetlah si buntung melihat pembalasan dendam. Ia menjerit dan berlarian menutupi muka, darah mengucur. Namun karena roh-roh itu mengejar dan bekas pengaruh bus yang sin kang ini memang tak mau sudah, mereka mencicip dan mengeluarkan suara-suara aneh. Maka togur menjadi sasaran dan si buntung yang menerima akibat dari ilmu hitamnya ini berteriak ketakutan sepanjang pulau. Ia berlarian ke sana kemari namun lawan tak mau sudah. Dan ketika benda seperti kunang-kunang itu menggigit dan merubung mukanya, persis tawon-tawon yang marah maka togur berteriak karena wajahnya rusak dengan disengat makhluk-makhluk ganas ini. Ia menghadapi sesuatu yang halus dari alam roh, membaliknya ilmu hitam setelah bus yang sin kangnya wancur. Dan ketika seratus benda berwarna-warni itu beterbangan dan menggigit seluruh tubuhnya, turun ke leher dan dada untuk akhirnya ke bawah maka si buntung sudah tidak menyerupai manusia lagi karena kulitnya terkupas dan benyek-benyek memperlihatkan dagingnya yang merah darah. Selanjutnya bau busuk ikut menerjang dan si buntung melolong-lolong. Mukanya hancur dan kaki tangannya pun penuh darah. Ia seperti manusia vampir. Dan ketika ia menjerit dan berjingkrak-jingkrak tak keruan, Tai Leong dan pendekar rambut emas terbelalak melihat kejadian itu maka si buntung mencemburkan diri ke laut dan kebetulan dua ekor hiu berenang di tepian pantai, mencium bau darah. Biur. Dua hiu ini menyambar. Mereka adalah hewan yang tajam penciumannya dan dimanapun darah berada tentu mereka mencari. Begitu juga dengan si buntung ini, yang tadi sebagian darahnya sudah tercecer dan disambar gelombang laut. Dan ketika si buntung mencembur dan dua ikan itu berebut, membuka mulut dan menggigit maka terdengar jerit ngeri ketika tubuh pemuda itu terpotong. Krek. Pendekar rambut emas memejamkan mata. Dua hiu berebut dan tepat sekali tubuh pemuda itu terpotong dua. Dan ketika masing-masing mendapat satu dan menyelam ke bawah, lenyap meninggalkan darah yang memerah di permukaan maka, hiu-hiu lain muncul dan bagai ikan-ikan keleparan mereka itu memburu dan menyergap teman mereka. Selanjutnya pendekar rambut emas tak berani membayangkan apa yang terjadi di bawah laut itu, tubuh si buntung yang tentu dirancak dan dijadikan santapan hiu-hiu ganas. Dan ketika di sampingnya Tai Leong juga memejamkan mata, ngeri oleh peristiwa yang baru saja terjadi ini maka kunang-kunang itu lenyap bersama dengan lenyapnya si buntung di dasar laut. Ayah dan anak membuka kembali matanya ketika mendengar isak dan tangis di sana. Soateng dan ibunya juga menonton adegan terakhir menutupi muka dan tiba-tiba pendekar rambut emas sadar melihat putranya di sana, putra bungsunya yang juga baru saja mengguncangkan jiwa istri dan anaknya. Dan ketika pendekar itu berkelebat dan seolah bangun dari mimpi buruk, ia melihat bengan karena tercekam oleh peristiwa tugur maka pendekar ini terkejut melihat putra dan menantunya saling tindim menjadi satu. Apa yang terjadi? Bagaimana bengan ada di sini? Aku yang membawanya, Tai Leong berkata, Lirik dan datar. Aku tak dapat meninggalkannya sendirian di utara, yah. Dan lagi Sian Sulah yang menyuruhku begini. Benar, aku tadi melihat kakek dewa itu. Ah, mana dia? Apa maksud semua kejadian, ini? Sebaiknya kita menolong Sian Le, Suat Lian tiba-tiba berkata, terisak. Ia, ia telah menyelamatkan aku, suamiku. Ia sekarang kehabisan darah gara-gara menolong aku dan putra kita bengan. Lihat wajah anak kita telah bersih dan sehat kembali. Ia tadi menghirup darah Sian Le. Pendekar rambut emas terkejut. Ia melihat mulut putranya berlepotan darah berlutut dan memeriksa anaknya itu dan benar saja wajah serta tubuh anaknya berbah. Tidak lagi dingin dan bercat melainkan segar kemerah-merahan. Inilah mengherankan. Dan ketika ia mendapat keterangan bahwa semua itu karena darah Sian Le, yang berkorban untuk anak istrinya maka pendekar ini tertegun mendengar pekong kiam pun leleh dan lenyap di lumur darah pemuda ini. Heran, dan mengejutkan. Darah pemuda ini luar biasa mujijat dengan sirnanya pekong kiam yang berlumur darahnya. Aku tak tahu bagaimana bisa begitu dan Beng Am pun tiba-tiba sembuh meminum darahnya. Aku merasa seram, merinding. Pendekar rambut emas memeriksa. Sekarang ia berlutut di dekat menantunya itu dan mimpi buruk rupanya benar-benar baru saja terjadi. Ia tertegun melihat buntungnya tangan Sian Le dan puterinya terisak-isak melihat ia memeriksa itu. Luka sudah dibebat dan darah pun kini tak mengalir. Pemuda itu masih pingsan namun tak berbahaya, meskipun harus waspada karena kehilangan banyak darah. Dan ketika pendekar itu menotok dan menjejalkan sebuti robat, bangkit, dan kagum karena pekong kiam benar-benar lenyap, cair dan leleh berlumur darah pemuda ini maka seseorang mengeluh dan meratap. Ampun, bebaskan aku, pendekar rambut emas. Jangan bunuh dan bebaskan aku. Pendekar ini menoleh. Ui kiok, wanita cabul itu, siuman dan kiranya sudah membuka mata. Semua kejadian tak diketahui tapi tak adanya si buntung membuat wanita ini gentar. Tahulah dia bahwa si buntung pasti telah menerima hukuman dan ceceran darah di situ membuat wanita ini ngeri. Sendirian kah dia di situ? Tidak ada lagi kah kawan-kawannya? Tentu. Dia sendirian di situ. Kalaupun ada orang, maka itu adalah pendekar rambut emas dan keluarganya. Ui kiok menggigil. Tapi ketika pendekar itu mengerutkan kening dan mau bergerak sekonyong-konyong soat yang mendahulunya dan wanita ini membentak. Ui kiok, kau wanita hina dina. Tak layak mendapat ampun dan biar sekalian kau menyusul tegur di dasar laut. Tapi Tai Leong berkelebat. Begitu adiknya berseru dan menendang wanita itu tiba-tiba pemuda ini menangkap lengan adiknya dan berkata biarlah urusan itu diselesaikan ayah mereka. Tendangan diterima Tai Leong dan soat yang terpelanting, disambar dan ditangkap kakaknya ini hingga tak sampai jatuh. Dan ketika soat yang terkejut karena kakaknya membela wanita siluman, seng ayah tersenyum dan bergerak maju maka pendekar ini berkata. Benar, biarkan aku yang memutuskan, Engji. Kakakmu sama seperti aku. Kalau lawan sudah minta ampun maka jangan disiksa lagi. Lepaskan dia dan biarkan pergi. Ayah mau membiarkan siluman ini pergi? Begini saja? Tidak, sedikit banyak ia harus dihukum, ayah. Keenakan kalau bebas begitu saja. Aku tak terima. Ia menghina dan mempermainkan aku dan suamiku apa yang mau kau lakukan. Tak banyak, begini saja, kerat dan sebelah telinga wikiok yang putus di babat jari tiba-tiba membuat wanita itu menjerit dan kesakitan, pucat memandang lawan namun soat yang mendengus. Untuk perbuatannya itu kakaknya tak sempat menghalangi, karena memang tak diduga. Dan ketika ayah dan kakaknya terkejut namun sudah terlanjur, pendekar rambut emas menarik napas dan memutar tubuh maka ia berkata agar selanjutnya tawanan mereka itu disuruh pergi. Sudahlah, jangan lebih dari itu. Biarkan ia pergi dan jangan menyiksa lagi. Soat yang menendang. Ia hendak membuat lawan tercebur di laut namun Tai Leong mengebutkan lengan baju. Dari situ muncul tamparan jarak jauh yang membuat wanita ini terlempar di batu, terbanting dan berdebuk menangis. Tapi ketika semua itu membebaskan wanita ini dan wikiok meloncat bangun, terhuyung dan melarikan diri maka wanita itu lenyap memasuki celah di laut, meluncur dan tampaklah sebuah perau didayung cepat sekali meninggalkan Sam Leong Tu. Buih dan ombak sudah berhenti dan wikiok leluasa meninggalkan pulau. Dan ketika Soat yang masih bersinar-sinar dan marah memandang lawannya itu, Tai Leong menarik napas dan menyambar adiknya maka Soat yang diminta untuk meredakan kemarahan karena semua itu sudah lewat. Tak perlu marah-marah lagi. Sudahlah, kita lihat suamimu dan juga adik di bengan. Wanita ini mengangguk. Kalau saja tak ada ayah dan kakaknya di situ tentu ia sudah membunuh. Tapi karena wikiok juga sudah dihukum dan kiranya tak perlu melampiaskan marahnya lagi, adik dan suaminya harus dilihat. Maka Soat yang mengikuti kakaknya yang sudah berkelebat ke sana. Ayah dan ibunya menunggu yang pingsan dan tak lama kemudian sadarlah bengan. Anak laki-laki ini rupanya sadar lebih dulu dan tentu saja dia heran serta kaget melihat ayah ibunya di situ, juga kakaknya laki-laki dan perempuan. Dan ketika ia meloncat bangun dan ayah ibunya menyambar, seng ibu menangis dan memeluk puteranya ini maka bengan bagai orang mimpi saja melihat semua keluarganya di situ. Ayah, ibu. Seng ibu mengguguk. Dulu puteranya ini tak mengenal sama sekali siapa dia dan orang-orang lainnya di situ, pandang matanya kosong tapi kini tiba-tiba dapat mengenal dan memanggil dirinya. Dan ketika bengan juga dapat memanggil dan mengenali enci dan kakaknya laki-laki, menyebut dan memandang mereka itu maka suat lian mendekap dan terharu menciumi puteranya ini. Aduh, kau sudah sembuh, nak. Sudah, sadar. Syukur kepada Tian yang agung dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa semacam ini. Aku, apa yang terjadi bengan bingung. Dan eh, itu siang lekoko, ibu. Kenapa dia tidur hush, dia tidak tidur. Dia pingsan. Dia baru saja menolong kau dan ibumu. Menolong aku? Ada apa dengan diriku? Kau mengalami penyakit aneh, benan. Penyakit yang tak dapat disembuhkan dan baru sekarang hilang. Apakah kau tidak ingat poan jin poan kui? Dari situlah semuanya berasal. Coba ingat baik-baik apa yang pernah terjadi dan kau lakukan terhadap kakek itu, pendekar rambut emas, yang juga terharu dan memeluk puteranya ini menjawab. Ia girang dan terharu bahwa puteranya sudah sembuh, secara aneh, secara luar biasa. Dan ketika anaknya terbelalak dan mengingat-ingat terkejut dan menoleh ke kiri kanan mendadak ia berseru. Benar, aku dicekik kakek itu. Aku hendak dibunuh dan apa yang kau lakukan? Ah, aku menggigit dan menghisap darahnya, ayah. Aku membunuh kakek itu. Tapi-tapi selanjutnya, aku tak ingat. Rasa-rasanya seperti ada langit ambruk atau gunung meletus. Hektometer, semuanya benar kau pingsan dan tak sadarkan diri setelah itu. Kau berubah menjadi anak aneh yang pendiam dan berpandangan kosong. Kau kemasukan inti pengaruhmu siang sin keng yang jahat. Darah poan jin yang kotor mengganggu jiwamu. Tapi sekarang kau sudah sehat dan sembuh dan dapat mengenali kami semua. Ini berkat darah kakakmu siang li. Apa yang kulakukan? Kau menyedot darah kakakmu seperti bocah tidak waras. Tapi kau justru sembuh. Padahal dulu ribuan orang telah memberikan darahnya kepadamu. Ah, tak kusangka siang li yang menyelamatkanmu, Bang An. Dan sekarang aku tahu siapa orang yang dimaksud siang su. Aku telah berdosa. Kepada siang li kim hujin, yang menangis dan melepas anaknya tiba-tiba menyambar dan menubruk siang li. Mantunya itu masih pingsan dan semua orang terkejut melihat kelakuannya. Tapi ketika nyonya itu mengguguk dan terseduh-seduh, rasa ngeri menyelimuti hatinya. Maka terdengar suara batuk-batuk dan seorang kakek berwajah halimun tahu-tahu telah berada di belakang mereka, melayang tak menginjak tanah dan bergoyang-goyang di atas Sam Leong Tu. Siang Su.